Wali kota Jambi, Sarifasa, memastikan pekerjaan proyek Severate System yang dilakukan di dua kecamatan akan selesai pada April ini. Ia menargetkan pada Mei 2023 ini sudah dilakukan komisoning atau uji coba pertama. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tri Andika Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, Kebanggaan Kito. Wali kota Jambi, Sarifasa, mengaku saat ini masih ada beberapa lokasi di kecamatan Jambi Timur dan kecamatan pasar kota Jambi yang belum dilakukan pengaspalan akibat proyek Severate System. Fasa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak balai dan rekanan terkait dengan hal tersebut. Pihak balai dan rekanan sudah berjanji sebelum lebaran ini akan diselesaikan. Fasa menjelaskan saat ini rekanan terkendala dengan suplai aspal, di mana pembelian suplai aspal menunggu antrian dengan proyek-proyek pemerintah pusat yang lain. Direncanakan proses uji coba dari proyek Severate System ini dijadwalkan pada Mei mendatang. Untuk diketahui, jika proyek Jambi Severate System ini selesai, maka nantinya dapat menangani pengelolaan limbah domestik di dua kecamatan di kota Jambi, yakni pada kecamatan Jambi Timur dan juga kecamatan pasar. Pihak balai maupun rekanan sudah membuat, menyatakan berjanji kepada kami bahwa sebelum lebaran ini akan diselesaikan oleh mereka nanti. Tergantung lagi suplai pengaspalannya nanti, karena memang mereka membeli aspal ini ambrian dengan proyek-proyek pemerintah juga. Nah kami pastikan mereka bahwa bulan Mei ini akan melakukan komisioning uji coba, berarti kalau komisioning bulan Mei paling tidak di bulan April ini sudah selesai semua.